Jika kalian punya nasi sisa, jangan dibuang dulu Cukup tambahkan satu bahan lagi Kamu bisa mendapatkan nasi goreng Seenak ini Dan dengan timun yang seger Kamu bisa langsung santap untuk sarapan Selain nasi, kita juga harus siapkan dulu Cabai merah hijau besar Cabai rawit dan cabai rawit kebon Cukup sedikit bawang merah yang kecil-kecil Dan tambahkan tomat, gula pasir Bawang putih dan juga garam Jangan lupa penyedapnya Ini skip aja untuk kalian yang tidak suka Setelah itu, dipotong-potong seperti ini Agar nanti tidak terlalu sulit Untuk menghaluskan Tapi kalau pengen yang praktis, boleh pakai blender ya teman-teman Nah ini dia, ada tambahan tomat Kalau kalian biasanya tidak menggunakan tomat Pakai ini, coba aja Ulek dulu, cukup ulek-ulek kasar aja Biar nanti masih ada teksturnya pas dimasak ya Kalau pakai blender, takutnya nanti terlalu halus Ganti aja pakai chopper Panaskan sedikit minyak, sekitar 5 sendok makan Lalu tuang bumbu halusnya seperti ini Dan cukup diaduk-aduk Jangan sampai kegosongan ya Karena aku menggunakan tomat, jadi sedikit ada tekstur berairnya Jadi harus benar-benar agak kering ya teman-teman Tetap aduk-aduk, jangan sampai gosong Nah setelah seperti ini Tambahkan nasinya Ini cukup untuk 2 porsi ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tuan sedikit kecap Kalau kalian suka manis Dan tambahkan juga saus tomat ataupun saus cabai Aduk-aduk seperti ini Jangan sampai terlalu kering Ini aku memakai nasi yang agak lembek Jadi di bawahnya itu agak lengket ya Tapi tidak apa-apa Ini malah enak karena ada tekstur crispy-nya Koreksi rasa Kalau udah pas Boleh matikan kompor Oke selamat mencoba Dan jumpa lagi di video berikutnya Dadah dan terima kasih Terima kasih telah menonton!